Pemirsa Ansar Asi Sija, asisten tiga Kabupaten Sorong Selatan, mengakui prioritas penambahan kuota haji untuk Kabupaten Sorong Selatan belum ada realisasi untuk tahun 2024. Usai melepaskan jemaah haji di Aula Kantor Kementerian Agama Sorong Selatan, ia menyampaikan bahwa upaya penambahan kuota haji untuk Sorong Selatan sementara belum disediakan untuk tahun 2024. Menurutnya, standar kuota haji untuk Sorong Selatan berdasarkan standar 90. Ia juga menyinggung bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggara ibadah haji dan umroh, pemerintah daerah Sorong Selatan dalam hal ini Bupati Syamsuddin Anggiluli mempunyai tanggung jawab terkait pelayanan jemaah haji di Sorong Selatan. Salah satu tanggung jawab pemerintah daerah sebagai koordinator mengalokasikan biaya operasional panitia penyelenggara ibadah haji dan transportasi jemaah haji dari daerah, embarkasi, serta keakomodasi dan konsumsi jemaah haji. Dirinya berharap ke depan Sorong Selatan bisa mendapatkan penambahan kuota lebih banyak. Ini kan memang bahan namanya, dia standar itu pernah carakan standar di belakang duduk, sehingga kita yang berbicara tentang kota haji. Sorong Selatan punya kota haji, maka harus ada penambahan yang belakang duduk. Sehingga kota haji itu, yang lebih banyak di situ, teman-teman turus haji, jemputnya pemerintah-pemerintah yang bisa menentukan siapkan orang itu, jelan-jelan kotanya berapa untuk setiap kabupaten. yang disiapkan oleh Tungguan Arab Saudi, berhasil berdasarkan kota, sehingga tentunya setiap daerah, ini seperti itu, di belakang duduk. Memangkannya diberapa tahun itu, kita sudah punya, menaukan lebih-lebih, sama-sama dengan penyelidikan agama, setiap lain-lain itu, untuk mengusulkan ke pemerintah pusat, kita penambahan kuota, tetapi ya, maksudnya mereka selalu jawabannya adalah, ya, tambahan jumlah penduduk, menempatkan satu-satunya, mereka dimitahkan kembangkannya itu. Dan seperti itu, terima kasih.